Terima kasih telah menonton! Teg! Teg! Iteg, izin Ujang.. Dengan masa depan, Ujang please! Itu, te! Tetes! Ini jamu terakhir. Harus beli lagi nih. Pagi om. Om lagi ngapain? Om habis minum jamu. Eh suka jamu juga. Oke lah. Cumben pagi-pagi kesini. Eh ya ampun. Loh 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 loh. Aduh hati-hati dong. Ya ampun. Aman-aman. Farel. Hari ini hari kedua kamu ganti posisi papa di kantor. Iya kan? Bener komandan. Jangan bikin malu papa dengan sibuk pacaran. Pak kok ngomongnya gitu. Ya enggak lah pak. Kaila ini selalu mensupport Farel. Dalam bekerja bener gak? Bener kan? Iya sayang. Iya om. Papa mau beli jambu dulu ya. Iya. Dicuekin lagi sama kamu. Udah jangan diambil hati. Maafin papa ya sayangnya. Semuanya gak usah diambil hati. Ya aku masih gak ngerti aja di selama papa kamu. Kenapa sih papa kamu tuh gak suka sama aku? Setiap aku dateng ke rumah aku selalu dicuekin. Ya mungkin papa itu butuh waktu buat terima hubungan kita. Wajar kan? Aku ini anak satu-satunya. Jadi mungkin papa berharap lebih sama aku. Iya tau. Tapi kita kan udah pacaran tiga bulan sayang. Masa selama itu papa kamu gak terima aku? Atau jangan-jangan kamu udah dijodoh lagi sama cewek lain? Kok gitu ngomongnya? Lagi ini aku bingung kamu tuh kenapa sih terlalu berharap lebih gitu sama restunya papa. Iya. Aku sih gak nyaman aja. Masa kamu sayang sama aku papa kamu enggak? Sayang. Gimana kalau kita cari jamu aja? Iya? Jamu? Iya jamu. Soalnya tadi aku liat papa kamu menemuk jamu. Kamu kok gak bilang aku sih kalau papa kamu suka jamu? Jangan jamu deh yang lain aja. Iya. Kenapa emangnya? Aku udah males berhubungan sama jamu. Oh. Gara-gara teman uang sangcil kamu itu? Wih, sejarah sayang ini tuh udah tauin keberapa. Kamu juga belum tentu masih hidup. Kok ngomong gitu sih? Iya, aku berusaha realistis aja. Sayang, beri jamu ya. Sayang, beri jamu ya. Aku bisa jadi gila. Aku bisa jadi gila. Sayang, ngelamun aja. Pak Robert ngagetan wae. Sambet baru tau rasanya. Hehehe. Ayo gila. Pak Robert itu gak dierek naon. Arek nyetok jamunya. Jamunya itu udah habis. Kamu kenapa sih sebenarnya? Saya tuh lagi pusing, Pak Robert. Saya tuh pengen pulang kampung. Tapi kedai gak ada yang jaga. Udah gitu punya sahabat ya. Gak bisa nolongin. Ada sahabat saya juga. Gak bisa bantuin saya. Kalian lagi musuhan? Musuhan sih enggak. Tapi tuh, Teresta gak bisa nyumbu jamu. Katanya kayak inget masa kecil gitu. Ternyawa orang mah. Tunggu, tunggu, tunggu. Tadi sahabatmu siapa namanya? Resta, Pak. Resta Ananda? Iya, Pak Robertnya bisa tau dukunnya. Resta Ananda. Iya. Andai saja. Andai saja naon, Pak. Enggak, enggak, Kak. Nah, jamu saya mana? Ini, Pak. Bapaknya mau dibungkus, Kak. Eh, minum sini aja. Bungkus juga atulah, kayak biasa. Hehehe. Sayang. Lihat deh. Aku udah beli botol jamunya. Aku yakin, Papa kamu pasti suka sama jamu ini. Iya, mudah-mudahan Papa suka ya. Lihat, say. Botolnya. Ini botolnya persis mirip banget. Papa kamu minum. Hehehe. Iya, dah. Iya. AAAAAAAH! Jangan tanyakan tentang itu. Aku tak tahu. Harus jawabnya apa. AAAAAH! AAAAAAAH! Kalau nggak apa-apa, Asepih, Pak. Jangan! Sorry, sorry, sorry. Gue enggak sengaja. Lo jalan enggak pakai mata ya? Terus lo ngapain lagi enggak pakai tangan cowok gue? Lo naksir ya? Apaan sih? Gue kan bilang gue enggak sengaja. Lagipun gue juga udah minta maaf. Iya, dia udah minta maaf. Alah, udah deh. Eh, lo enggak tahu ya. Gue itu kaya lah pacarnya Farah satu-satunya. Lo, jangan coba deket-deketin dia. Alas aja lo. So, cakepan banget sih lo. Gue punya selera kali. Maksud lo, gue enggak punya selera gitu. Iiiiih. Oh, iya. Ngebelungin. Udah, udah, udah. Udah. Selim. Udah. Ini aku yang terhina. Kalian berdua yang berantem. Ya, abisnya dia. Dia ngatain kamu jelek. Ngatain gue enggak punya selera. Udah. Udah. Apaan sih? Pokoknya gue enggak mau tahu. Lo harus ganti jamu gue. Aduh. Kenapa lagi-lagi gue harus bermasalah sama jamu sih? Eh, lo ngapain tutup hidung? Lo enggak dengar gue ngomong? Iiiih, ganti. Mbak, mbak, mbak. Udah mendingan mbak pergi sekarang ya. Daripada... Ini aku yang pengok mbak ya. Mbak, pergi aja biar aku. Udah, udah. Sayang udah. Kasian ya lo. Punya pacar gila. Udah, udah ya. Udah ini jangan marah. Enggak. Buat jamu lo. Iya, iya. Karena gue orangnya tung jawab. Iya, aku yang terima nih. Aku kasihin. Udah, udah. Aku bilang udah. Jangan berpanjang masalah. Ini kurang sayang. Uangnya itu tuh 100 ribu. Udah. Masuk. Sering banget sih. Maafin aku ya. Tadi aku udah emosi. Iya. Abis aku kesel. Ya aku tau kamu emosi. Tapi gak gitu caranya. Jaga sikap. Bisa kan? Ya abis itu cewek bilang kamu jelek sih. Ya gak usah diulang-ulang yang itu. Ya. Pak Robert. Nih tuh jamunya. Seperti biasa. Mantap. Makasih ya. Iya. Pak Robert kamu disini mas santai-santai dulu aja. Oh ya. Teresta. Hihihi. Teteh-teteh kesini pasti. Udah setuju kan sama permintaan ujang. Eh bentar. Duduk dulu. Duduk. Duduk. Anteng. Gak boleh sih mau curhat. Mau curhat. Teresta mah. Kalo curhat aja larinya ke ujang. Kalo ujang minta tolong. Teteh-teteh no way. Jadi gara-gara gue gak mau jagain kedai lo. Lo gak mau dengerin curhatan gue gitu. Ya bukan gitu Ter. Lagian teteh-teteh pagi-pagi teh udah snewon aja. Katanya teteh-teteh mau... Apa? Cari kerjak. Gak jadi. Nah itu dia. Pas mau interview ketemu cowoknya. Seek banget. Ngomong gini nih. Gue itu Kalila. Pacar satu-satunya Faro. Lo jangan deketin cowok gue ya. Lo bayangin aja. Gue gak kenal sama mereka berdua. Gue dua beraketemu sama mereka berdua. Dan ceweknya kira kalo gue deketin cowoknya. Hmm. Gila gak sih? Iya iya iya. Teteh bentar. Ujang bayangin aja lah ya. Ujang bayangin dulu. Ujang. Gue serius tau. Udah teteh atuh. Jangan marah-marah mulu teteh. Ujang kan cuma pengen bikin teteh ketawa. Teteh bahagia. Atuh lah. Akan lucu. Maaf. Ujang. Ujang. Eh. Tolong ya. Iya om. Jati. Iya iya iya. Pak Robert. Dadah. Sini lagi Pak Robert. Jangan bosen-bosen. Siapa tuh? Langganan Setia Ujang. Ekelah. Dari mana aja kamu? Kenapa jam segini baru nyampe kantor? Ini macet. Terus kerjaan yang keminta kemarin mana? Iya. Ini mau dikerjain pak. Kamu denger ya. Jangan mentang-mentang kamu pacar dari yang punya perusahaan ini. Kamu bisa semena-mena disini. Saya minta kerjakan sore ini dan bawa ke ruangan saya. Kerti? Iya. Iiiih. Mesin banget sih. Rasen lo. Lo juga kali jam mentang-mentang lo jadi orang kepercayanya bokapnya Varel. Terus jadi temennya Varel juga lo semena-mena sama gue. Lo nyuruh-nyuruh gue. Aos aja nanti kalo misalkan gue jadi istrinya Varel. Resmi istrinya Varel. Ong lo bakal orang yang pertama kali gue pecat. Varel itu dimana sih Varel? Gue kangen sama lo. Kira-kira sekarang lo kayak apa ya? Varel. Varel. Lo kenapa sih? Kusut banget muka lo. Apa-apa. Kenapa? Serius lo gak apa-apa ya? Apa-apa. Kenapa-apa. Ini dong. Gue mau bahas tentang Kayla. Pagi ini tuh dia telat lagi dan... Iya dia telat. Karena dia itu jalan sama gue. Datengnya bareng sama gue tadi. Varel. Gue kan dan sering bilang sama lo. Tolong jangan campuri urusan pribadi lo dengan urusan kantor. Iya dan gue sekarang gak mau debat sama lo. Karena tadi dirumah bokap gue udah gak setuju gue pacaran sama Kayla. Sekarang lo ikuti-putar. Gue gak mau debat. Bener kata lo merobetnya. Lo tuh keras kepala banget orangnya. Iya. Yalah, lo suka lo lah. Nih biar terbersin-bersin. Gus Ujang siapkan. Iya tuh salah Tete itu mah. Tete kan punya janji. Ke Ujang gak ditepatin kan. Nah itu namanya karma. Loh kok lo nyumpahin gue? Bukan nyumpahin. Coba deh Tete pikirin. Dari sekian banyak alasan nih. Masa cuma gara-gara jamu doang? Lo kenapa nakutakutin gue gitu sih? Jadi maksud lo kalo gue ngajakin kedai jamu lo, gue bakal bermasalah sama jamu gitu? Iya gak tau Teh. Ya tapi kalo misalnya nih Tete tepatin kali aja Tete jadi kelar tuh masalahnya sama jamu. Tapi kalo Tete gak tepatin nih tuh selamanya bermasalah sama jamu Kak. Maha. Bener juga sih. Satu minggu gak lebih. Siap. Seminggu. Hehehe. Mah. Mulai besok Resta bakal jagain kedai jamunya Ujang. Kamu yakin? Kalo mama sih seneng aja. Ya mama harap kamu mampu mengatasi masalah kamu. Jangan kamu menghindarinya ya. Iya mah soalnya Resta udah mulai nyadar kalo misalnya Resta tuh bermasalah sama jamu. Dan gak bisa selamanya dong Resta hindar dari jamu. Anak mama udah gede ya ternyata. Mah. Resta masih penasaran deh sebenernya apa sih yang terjadi dulu. Resta cuma inget kalo misalnya Resta terkurung di tempat penipanan jamu doang. Resta. Resta. Rumah itu rumah lama kita. Dan kamu itu terkurung di dalam gudang itu. Ya. Udah ah. Jangan inget masa-masa lalu dulu. Kok gue ngerasa kalo mama menyembunyi sesuatu ya? Kenapa ya nyokap gak pernah mau ngasih tau gue siapa yang ada di foto ini? Tiap kali gue nanya dia pasti nangis. Hai Om Rubit. Nih. Kaila bawain jamu kesukainya Om Rubit. Saya paling gak suka ada pegawai saya yang terlambat datang ke kantor karena masalah berbadi yang gak penting. Kaila minta maaf ya Om. Niat Kaila cuma pengen nyenengin Om doang. Bi, sini deh. Iya non. Bi, Bibi tau gak tempat dimana biasa apa beli jamu? Waduh, Bibi gak tau non. Emang bapak gak pernah nyuruh Bibi kek? Siapa kek apa kek gitu buat beli jamu? Gak pernah non. Tuan itu beli sendiri. Tiap pagi selalu jalan kaki sekalian olahraga katanya. Oh gitu. Yaudah deh Bi. Makasih ya. Iya non. Aduh, banyak sakit ya. Ntar aku ketularan sakit dong. Aku mau jadi beli deh. Pergi aja yuk. Kenapa gak beli dari tadi sih? Jangan udah dituang pergi. Ini siapa yang minum jamunya? Udah dibinum aja sendiri jamunya. Kamu pasti sahabatnya Ujang kan? Iya pak. Bapak siapa? Saya Robet. Panggil saja Om Robet. Saya udah biasa minum jamu di kedai ini. Kalau kamu ada di sini, berarti Ujang sudah pulang kampung. Iya om. Oh iya om berapa botol jamunya? Om mau jamu yang kamu racik sendiri. Saya gak bisa om. Saya gak suka jamu. Loh, kenapa gak suka? Dulu saya peratur perun dalam gudang. Bapak, mama, tolong. Saya nangis-nangis. Tapi gak ada yang buka pintu. Bapak, mama, tolong. Saya nangis-nangis. Bapak, aku. Saya gak inget apa-apa. Saya bangun-bangun udah di rumah sakit. Mama, Resta takut. Resta sekarang gak boleh takut ya. Ada mama sekarang di samping Resta. Resta harus segera sembuh. Aduh maaf ya om. Jadi tiba-tiba curhat gini. Gak masalah. Om bisa menjadi pendengar yang baik kok. Ternyata benar. Kamu Resta yang selama ini aku cari. Tapi kok saya merasa kalau saya sudah kenal om lama ya? Om juga merasa begitu. Mungkin dalam kehidupan sebelumnya itu... Kita ini anak dan bapak kali ya? Kayak drama Korea, jom. Mas jambungnya udah mau habis lagi. Belinya gimana ya? Telepon ujung dulu deh. Pist. Hmm. Neng teh wangi kamboja. Ya ampun bisa aja. Bentar Neng ada telepon. Wah dari Teresta ini Neng. Pak kenapa gak diangkat? Jadi teh Neng di kota teh ada pelanggan aa. Pelanggan jamu aa. Bilang teh kalau misalnya teresta. Telepon jangan diangkat. Angkat aja tuh. Udah lah nggak bisa. Ntar teh jadi masalah gitu. Diam kan weh. Udah tuh kita teh. Honeymoon aja honeymoon. Iya ampun bisa aja. Salah satu cara untuk menghilangkan trauma masa lalu, kita harus berani menghadapi masa sekarang. Pengalaman, Enggak apa-apa kan? Om, kok bisa lihai banget sih bikin jamunya? Dulu, keluarga Om suka bikin jamu sendiri. Setelah Om sibuk, kami beli jamu di luar. Jamu bikinan hujang ini rasanya sama dengan jamu bikinan keluarga Om. Ayo coba, kamu minum ya? Enggak, Om. Ayo, coba aja. Terima kasih. Nah, kamu kan sekarang beda deh. Oh ya? Bidanya gimana, Ma? Kamu tuh suka senyum-senyum sendiri, ceria. Ma, ingat pelanggan hujang yang Reza sering bilang gitu kan? Mama sampe hafal. Dan dia juga kan yang bantu kamu akhirnya kamu jadi seneng sama jamu. Baunya jamu maksud Mama. Setelah Reza pikir-pikir, kayaknya dia cocok deh untuk jadi penamping Mama. Kok Mama sih? Udah baik, perhatian. Mama mau gak Reza kenalin? Kamu nih lucu. Masa Mama yang dikenalin yang ada Mama tuh kepengen tahu siapa calon kamu? Mama udah gak sabar. Kok Reza sih, Ma? Iya. Ku tertidurin. Resta! Eh, Om! Ah! Om, Om, Om. Aduh, aduh. Om, gak apa-apa. Enggak, gak cuma jatuh Om ini aja. Aduh, gimana nih? Aduh, Om. Resta panggilin tukang urut, abis itu Resta pelfon Mama. Yah, suruh jagain kedainya. Mama mau. Iiiih! Basar cahaya penggoda. Berani-beraninya lo godain mertua gue. Huh? Ini ngapain tak fungsi? Halo pak? Kamu lupa? Hari ini ada presentasi? Iya, iya, iya pak. Saya kasih kena kesana. Rere lo dimana sekarang? Kenapa sejak kejadian itu lo sama keluarga lo ngilang? Rel, lo mau alasan apa lagi nih? Apa sih, Rat? Lo masuk ruangan gue. Marah-marah kenapa? Si Kele pagi ini telat lagi datang ya, Ren. Dan gue ada presentasi sama klien pagi ini. Semua materi dia bawa, dan sampai jam segini dia belum nyampe kantor. Ya, ntar gue tegur ya. Ntar gue tegur. Nah, Om. Aksi udah dateng nih. Resta bantuinnya. Iya, iya. Tantan Om. Udah, kamu gak sang ntar. Om pulang sendiri aja. Enggak dong Om Resta, satu om. Om kan gara-gara Resta Om kayak gini. Mama tar lagi datang kok Om. Om, tunggu dalam taksi aja ya. Nih, pelan-pelan. Resta. Resta. Itu bapak itu mana? Ada di dalam kok, mah. Dia gak apa-apa. Oh. Tapi keadaannya... Gak apa-apa, gak apa-apa. Ma. Resta anterin kamu pulang dulu. Mama bantuin Resta jaga kedai-nya ya. Nanti kalau misalnya udah sepi, mam tutup aja. Abis itu mama langsung pulang, ya. Kamu hati-hati ya. Iya, mama. Udah, ma. Udah, hati-hati. Sayang. Kamu itu dari mana aja sih? Oh, aku minta maaf ya. Tadi itu aku abis ngikutin papa kamu. Gak punya kerjaan kamu ya? Hmm? Kau yang ngikutin papa? Kamu itu emang pacar aku. Tapi harusnya kamu itu bisa bedain. Mana urusan pekerjaan, mana urusan pribadi. Bukan kayak gitu. Kamu dengerin dulu dong. Aku jelasin. Kamu tau gak? Papa kamu itu ternyata suka sama muda-muda. Shhh. Kamu kalau ngomong bisa gak? Gak usah sembarangan. Hah? Papa aku gak kayak gitu. Kamu kenapa sih sayang? Selalu ngebelain papa kamu terus. Kalau misalkan kamu gak percaya, Kamu bisa buktiin sendiri. Kamu inget gak? Waktu itu ada cewek yang nabrek aku Sampai botol jamu aku pecah. Nah, dia itu cewek pedagang jamu sayang. Puan sih. Dikasih tau juga. Tadinya itu aku mau fotoin. Tapi si Radi keburu telepon duluan. Jadi ya udah gak jadi foto. Kamu bisa dateng ke kedai jamunya. Deket kok dari rumah kamu. Dan papa kamu juga sering kesitu. Sayang gini ya. Papa kan emang sering banget. Dan suka banget minum jamu. Jadi wajar kalau papa itu dateng kesitu. Wajar. Sayang. Kamu kira aku gak bisa ngebedain. Apa mana cewek yang emang jelas-jelas pedagang jamu. Sama cewek yang sengaja ngedeketin lelaki kaya seperti papa kamu itu. Ya Bi. Aduh gawat Den. Tuhan celaka. Yaudah saya pulang sekarang Bi. Sayang. Calum mertuaku kenapa? Ya aku harus pulang. Ya udah. Aku ikut ya. Sayang. Kamu itu masih kerja disini ya. Kamu karyawan disini. Kamu pegawai disini. Hmm. Selin banget sih. Ini bener tukang kurut perangkatanmu. Tampangnya kok kaya dukun begitu. Bisa-bisa kaki om. Kenapa-kenapa nanti. Tenang aja om. Gak bakal kenapa-kenapa. Om percayakan sama Resta. Mulai pak. Nomor. Tuh. Aduh. 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 Kau. Kadang-kadang nih. Eh. Eh. Apa. Apa. Apa tahan. Apa nggak apa-apa. Apa. 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 Tidak apa-apa, kok cuma kesel lo begitu aja. Keselnya apa? Iya, kata bibi. Dan, maaf, bibi mau kedapur dulu ya. Ya udah, kalo gitu resta pake dulu ya om. Makasih ya resta udah bantu dong. Iya. Resta. Resta Ananda? Iya. Anaknya Tante Alena? Iya. Loh kan... Taukah kamu yang ku inginkan? Taukah kamu... Aku cuman banget sama kamu, Riz. Aku cuman banget sama kamu, Riz. Aku cuman banget sama kamu, Riz. Kamu bingung, ini aku. Aku Fary. 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 Sini, sini, sini. Hah? Bunggung. Kamu sabar dulu. Gak usah ngomong apa-apa. Gak usah sama Resta. Yang kecilku dari dulu. Aku antar pulang. Ayo. Udah usah, aku bisa sendiri. Gini. Kamu itu udah baik sama papa aku, jadi gak ada salahnya aku bales kebaikan kamu. Bener, kata Fary. Mas. 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 Silahkan. Mas. 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 Kamu bilang katanya aku ini bukan selera kamu, tapi diliatin terus. Lo kok bisa tau nama lengkap gue sama nama mama gue sih? Dari papa. Papa kan ngomong cerita semuanya. Aneh banget kerasa lu. Gue gak pernah ngasih tau mbak Berta papa. Gitu ya? Mungkin kamunya kali yang lupa. Makasih ya, kamu udah nolongin papa. Loh, kita tadi bukannya udah lewat sini ya? Udah. Kan kamu belum ngasih tau rumah kamu dimana, aku kan gak tau. Jadi ya aku muter-muter sini aja dari tadi. Oh gitu, ayo udah kalau gitu nanti lurus abse baliknya. Sepenuhnya hati ini, sepenuhnya kau miliki. Tak ingin lupakan semua yang terjadi. Meski kau telah hilang, tak lagi di sampingku. Terima kasih ya, udah nantar Resta pulang. Ya Tante. Ini saya nganterin Resta pulang dengan damai, tenang, tentram, aman, semua terkendali dan gak ada lecet satupun. Terima kasih ya, udah nantar Resta pulang. Ya Tante, saya pamit pulang Tante. Hati-hati di jalan. Resta, gak lecet. Hati-hati di jalan ya. Ya Tante. Mama suka sekali yang punya pacar seperti dia. Cakep, baik hati. Mama apaan sih? Itu tuh anak pelanggannya si Ujang yang kaki-kaki Leo itu. Dia tuh bukan siapa-siapa yang Resta. Lagian, dia juga udah punya pacar. Aduh, ngomong udah punya pacarnya gak usah sedih gitu dong. Apa-apaan sih? Sebelumnya ku mengerti kau harus pergi, kau bercita bukan untuk aku miliki. Sebelumnya hati ini, sebelumnya kau miliki. Kok gue tuh juga kepikiran farel ya? Sebelumnya hati ini, sebelumnya hati ini. Ingat Resta, dia udah punya pacar. Pacarnya sok cakepan lagi. Hai sayangku. Nih, aku bawain mie goreng ke sekian kamu. Gimana kan ya sayang? Terima kasih Resta. Resta? Siapa Resta? Kamu selingkuhnya dari aku. Apaan sih? Apa, apa. Tadi kamu bilang dia mau kasih ya Resta. Jujur Resta siapa? Dia apaan sih halu kamu ya? Ih. Halu, halu. Kamu kali yang halu. Tadi jelas-jelas kamu bilang, ya makasih Resta. Resta siapa atau enggak kita putih. Jangan-jangan ngomong kayak gitu dong. Resta itu orang yang gak sengaja nabrak kamu. Yang kamu pikir dia itu, dia itu deket sama papaku. Tuh. Enggak, Resta itu sebenernya dia. Itu cewek tuh emang bikin gara-gara deh sama aku. Dia deketin kamu, deketin papa kamu. Enggak, enggak gitu. Dia sebenernya. Dah. Cukup ya. Aku enggak mau lagi denger nama Resta. Susah ngomong sama cewek. Kamu gak peka banget sih. Udah ayo anterin aku. Makan mulu. Cepet banget. Pagi om. Ini Resta buen jamu. Resta. Taruh sini ya. Sekalian sarapan ya. Enggak om, makasih ya. Wah yulah. Enggak apa-apa Resta. Om maaf senang ditemeni. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Enggak. Enggak usah malu-malu. Pagi om. Oh, ngapain lo di sini? Oh, lo sengaja ya mau cari perhatiannya om Robert? Atau lo mau ngerebut cowok gue? Kaila. Jaga bicaramu. Tapi om. Ya ini cewek. Hah? Dia temen kecil aku. Shhh. Berarti dia, dia rere dong? Yang sering kamu ceritain sama aku? Hah? Maksud lo, kita saling kenal gitu? Maafkan om ya Resta, selama ini om sudah berbohong sama kamu. Om cuma ingin kamu gak pergi lagi. Tapi kenapa mama harus menghindar? Kalau masalah itu lebih baik mamamu saja yang menjelaskan. Aku tuh udah mau jelasin sama kamu kemarin. Tapi kamu nya itu keburu pergi. Salah siapa? Gawat. Enak. Enak. Itu sama kamu. Tidak. 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 Dan mama meninggal tepat pada saat kamu dan mama kamu itu pergi. Sebenarnya gue gak tau kayaknya gue harus banyak maaf sama lo deh soalnya gue gak terlalu inget masa kecil gue. Ya gak apa-apa makanya sekarang ada aku di sebelah kamu, aku akan bantuin kamu buat nginget semua masa lalu kamu, termasuk tentang kita. Tentang pertemanan kita. Taukah kamu yang ku inginkan? Taukah kamu yang ku rasakan? Takkan pernah engkau sadari aku telah jatuh hati. Taukah kamu... Bukan kayak gini caranya. Sebenarnya aku menyimpan rasa kepadamu, sahabatku, teman kecilku dari dulu. Aku jatuh cinta, memang benar kata mereka, cinta itu memang buta, tapi tak ada salahnya. Taukah kamu selama ini yang ku lakukan? Hanya untukmu, takkan pernah engkau sadari aku telah jatuh hati. Dulu tuh Parel sedang nangis, karena kalah sama kamu. Apaan sih Bapak? Enggak, itu dulu. Sekarang mah enggak. Bapak apaan, ngelekin anaknya di depan orang. Enggak, sekarang kan enggak. Hai semuanya. Pada mau apaan sih? Kayaknya seru banget deh. Jatuh hati. Taukah kamu selama ini... Ini loja yang kasih Pak Robert. Oh, loja deh. Taukah kamu, sahabatku, teman kecilku dari dulu. Memang benar kata mereka, cinta itu memang buta. Ini om jamnya. Oh, iya iya. Ini bulannya ya? Iya. Bapak, bila aku cintai kamu. Kini kita tak dewasa. Tak mengerti arti cinta. Aku mohon kepadamu. Maukah jadi pacarku? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Tujur diriku merasa... Yang tercinta kepadamu. Oh, iya. Lagian kan aku bisa nganterin kamu naik mobil. Enggak, gue lagi pengen jalan. Bosen ke nasa terus. Pengen hirupan alami aja, seger. Gila aku cintai kamu. Enggak apa? Enggak apa-apa. Sok-sokan sih kamu. Buka tangannya. Lebarin tangannya. Lebarin tangannya. Kalau lo sebaik ini, gue bisa salah sangka ngira lo suka sama gue. Tapi itu gak mungkin kan karena lo udah punya kaila. Kamu tau gak? Dulu itu kamu paling gak suka kalau aku panggil Rere. Muka kamu langsung berubah jadi ketekup. Muka kamu lecap terus kamu bilang gini nih. Ih, namaku Resta bukan Rere. Aku mbuk, aku mbuk, aku mbuk, aku mbuk. Ini apaan sih? Lo juga kan lo paling gak suka kalau misalnya gue godain lo. Rel-rel tutut, rel kereta api. Dingin gak biasa aja. Iya, iya kan? Tak berbeda dengan dia yang pergi. Terluka aku. Kamu udah mulai ingat. Tersakiti lagi damu sama saja. Lemahkanlah rasa cintaku. Jauhkan aku dari rinduku. Kau? Udah pulang. Iya, ma. Sorry, Resta pulang kemaleman. Iya, gak apa-apa. Kamu diantar siapa? Diantar Farel, ma. Ma, sebenernya... Gak jadi deh. Mama lanjut tidur di kamar aja yuk. Udah malem. Iya, iya. Ibu. Masuk, bu. Enggak usah. Kamu kemana aja sih? Ditelepon susah banget. Dicari juga gak pernah ada. Masih niat ngontrak gak sih? Iya, iya. Masih, bu. Maaf ya, bu. Soalnya aku jarang banget megang handphone. Maaf. Kamu tau gak kamu udah nunggak sebulan? Kapan mau bayar? Iya, nyadar, bu. Besok aja deh. Besok saya bayar lunas. Awas ya kalau besok gak bayar. Kamu saya usir. Shhh. Iya, bu ngerti. Ih, serin banget sih. Itu juga saya bayar kok. Aku harus melatih sesuatu. Hei, kamu ngapain? Enggak. Aku ngapa-ngapain. Itu apa? Mana? Saya mau liat. Apaan sih? Saya mau liat. Masih tangannya. Eh, kamu coba macam ya? Saya mau liat. Itu apa? Apa ini? Kamu nyuri? Eh, enak aja nyuri-nyuri. Kalo ngomong orang itu aku disuruh sama Farel kok. Aku gak pernah nyuruh kamu. Sayang. 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 Aku bisa ngejelasin sayang. Aku gak nyangka sama kamu. Selama ini aku belain kamu. Sayang. Tadi bilang, Farel pacar lo tuh begini, begitu, begini, begitu. Enggak aku bilang. Tapi ternyata apa? Pendilaian peradi yang bener aku yang salah. Sayang aku bisa jelasin. Gak usah bilang sayang. Masih berani bilang sayang. Aku minta maaf. Aku kayak gitu karena aku butuh uang. Bang. Nih, begini. Aku jadi mikir. Selama ini. Kamu itu deketin aku. Kamu bilang cinta sama aku itu bener-bener cinta sama aku. Atau cuma karena uang aku doang? Ya karena uang kamu. Itu deh dong. Maksud aku? Aku cinta sama kamu juga sayang. Tepat. Mulai hari ini kamu saya pecat. Dan kita butuh. Enggak, enggak, enggak. Sayang aku, sayang aku gak mau. Pintu keluarnya tau ada dimana? Disitu. Keluar. Saya panggilin sampah. Caudnya. Nih, cek lo nih. Thank you. Bang, taunya kayak gini. Kenapa gak dari kemarin-kemarin lu cerita sama gua? Kaila itu sering nyurangin masalah keuangan kantor. Gak rew, rew. Emangnya gua kalo ngomong sama lu, lu bakal percaya sama gua. Gua sih lagi nyari bukti yang kuat aja sebenernya. Eh, rew. By the way. Kalo gua liat lu putus sama kaila, kau gak nguring-nguringat? Atau jangan-jangan lu udah ada penggantinya ya? Resta. Resta itu cuma temen kecil gua. Temenan kita. Dari kecil. Temen. Ah. Bentar dulu. Perasaan gua gak ngomongin banget. Start. Atau jangan-jangan lu beneran jatuh cinta kali sama temen kecil itu. Anak lu. Nih, gak harus dibahas. Gua juga bingung. Eh. Gini lah. Kalo lu tuh ngebuktiin perasaan lu itu. Caranya sebenernya gampang. Lu dampingin aja dia. Bila perlu 24 jam dah. Itu seorang bilang apa gitu ke gua gua ngintilin anak orang gitu 24 jam. Hah? Ya, terserah lo lah sih. Itu kan buat ngebuktiin perasaan lu dong. Bener gak? Ya, tapi jangan lama-lama, Reel. Ntar keburu dicomot orang loh. Loh. Kalo lu ada di sini? Nggak kerja. Disuruh papa sekalian kesini buat beli jamu. Soalnya jamunya abis. Ngebain banget. Biasanya om Robert yang sendiri kesini. Ya terus anaknya gak boleh datang kesini. Ya boleh sih. Iya kan sekalian supaya bisa ngeliat kamu. Tadi lu bilang apa? Apa? Lo pasti jack-jackin gue kan? Jack-lackin kamu gimana? Ngaca dong kamu harusnya. Kamu itu terlalu cantik buat jack-lackin. Nggak parah. Eh. Siang Tante. Siang. Ta, maaf ya. Mama gak bawa rantangan buat kamu. Tadi Mama gak masak. Ya Ma, resta kan laper. Belum makan siang? Aku juga belum makan siang. Makan siang bareng aja yuk. Tapi yang jagain kerajamu siapa? Udah biar Mama aja. Kamu ikutan makan aja gak apa-apa. Ayo. Tadi katanya lapar ayo makan. Restorannya ada disana. Oh aku tau. Kamu ngajakin duduk disini pasti kamu itu mau berduaan sama aku. Ya kan? Sampal lo tuh lebay-lebayah tau gak sih? Kayak next kids jaman now. Ih, alay dong. Iya. And you know that. What's up man? Tak lucu. Emang. Lagian nanti gue juga dijambak sama cewek lo. Kalo gue tiba-tiba botak terus mati gimana? Aku akan tanggung jawab umur hidup kamu. Ya? Iya. Aku sama Kayla udah putus. Putus? Iya. Kenapa emang? Gitu lebay banget. Biasa aja aku yang putus. Kamu yang kaget. Habisnya pasti gara-gara gue kan putusnya. Aduh gue minta maaf banget ya. Aduh. Makasih kamu pede banget sih. Oh, sakit. Wah, ada berita bagus tuh. Gue harus kasih tau si Kayla. Lagian kalo bukan gara-gara gue, gara-gara siapa dong? Ya gara-gara dia sendiri. Karena memang dia curang. Curang dalam bekerja. Dan dia itu udah mencuri di perusahaan aku. Ya kan jadi ya... Ya kita putus terus jadi pecat. Lagian selama ini ternyata aku salah nih lagi ya. Aku pikir dia baik. Sumpah lo deh gitu. Iya. Kamu sendiri ada cowok yang lagi kamu suka gak? Ada. Tapi gue laper. Makan yuk. Eh, jawab dulu apaan sih? Eh! Bula! Papa. Harim. Udah enak kan, Pa? Ya lumayan, lumayan. Iya, Pa. Kok beli jambu lagi? Jambu Papa masih banyak. Iya, tadi sekalian lewat. Mau beli jamu, apa mau ketumbu yang jual jamu? Apa-apa bisa aja. Kalo sama resta, Papa setuju. Daripada semuanya Kaila. Yang cuma ngincar rata Papa aja. Pasti Radi udah cerita semuanya ke Papa ya? Itu memang Papa yang minta Radi ngawas si Kaila. Ya memang sejak dulu, Papa sudah tahu niatan jahat si Kaila itu. Wah enak dong lo udah jadian sama Papa Rel. Ya iya Allah. Sebenarnya bentar lagi kan gue bakal jadi istrinya dia. Dan itu bakal jadi orang kaya. Dan apapun yang gue mau, semuanya pasti bakal terlaksana dengan baik. Mau beli baru, mau jalan-jalan ke luar negeri. Mau beli perhiasan, mau beli tas branded. Tinggal minta aja sama Paaren. Oh udah beres. Karena Paaren itu terlalu sayang banget sama aku. Nah itulah alasan Papa. Kenapa Papa nggak pernah suka sama Kaila? Ya kalau dari dulu Papa tahu udah kayak begitu, kenapa nggak kasih tau Parel? Papa kan juga pernah muda. Mana mau orang yang sedang jatuh cinta dinasehati. Yang penting sekarang, kamu jangan sampai kehilangan kesempatan lagi. Ya? Papa merasa, sudah saatnya Papa menemui Tante Alena. Jangan sampai masalah Papa sama Tante Alena di masa lalu itu, menjadi penghalang buatmu. Ya kan? Jatuh hati, tahukah kamu selama ini sebenarnya ku menyimpan rasa kepadamu, sahabatku temanmu kecil. Oke, terima kasih ya. Ayo. Mereka, cinta itu memang buta. Tapi siapapu, Vareeeel! Vareeeel! Non Eh? Bi, ini ada titipan jamu dari Resta buat bapak. Ya, aku kasih nanti. Ya, guru diseduh ya bi. Eh, silahkan duduk dulu, non. Saya panggilin dan Vareel. Gak usah video, dateng aku kesini kok Parell Aku udah sampe nih Apa yang lagi sih? Jutek banget sih Kita gak jadi putus kan? Ih sayang aku ngisih minta maaf doang sama kamu Kita gak jadi putus kan? Sayang dengerin aku ngomong dong Sayang Aku minta maaf ya Soal sikap aku yang kemarin Ini cuma marahan sebentar doang kan sayang Sayang jawab doang Ih Apein buruk nih Tuhan kenapa Tuhan? Lihat Sayang Anian sekarang kamu pulang Daripada papa marah sama kamu nanti Ya sayang Tapi aku gak mau bisa sama kamu Ngapain kamu disini? Lo ngapain sih? Oh Udah 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 Sekarang aku langsung Tapi parell Entar kamu dimarahin sama papa pulang Tapi aku gak mau bisa sama kamu Apa-apa? Masih aja kamu disini ya Udah Udah Kerep? Gimana Red? Ternyata lagi sih coi gue Yang kayak gitu gak usah dibahas dulu bisa gak? Hah? Ini bokap gue dulu gimana? Udah sorry 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 Gimana? Rest up Om Robert gak apa-apa Tadi lu whatsapp gue panik banget Dok Ini papa saya gak apa-apa dok Pak Robert baik-baik saja Beliau hanya kekurangan cairan Karena terlalu banyak minum obat pencuci perut Apa dok? Hasil diagnosa sementara Sepertinya obat pencuci perut itu Ada di dalam jamu yang sudah diminum oleh Pak Robert Tapi untuk lebih jelasnya Kita akan melakukan pemeriksaan Apa dok? Ini sakitnya karena jamu Betul Tuh kan bener apa kata aku bilang Masa edamah nyata mengurutin papa kamu Lu jaga ya omongan lu Iya orang kenyataan juga Eh eh udah lu gimana sih pada berantem Melalui sakit juga Rest up Mungkin kamu pulang dari sekarang Kalo begitu saya permisi dulu ya Mari Eh makasih ya dok Sama-sama Lalu resta kemana sih Kok belum pulang-pulang ya Udah jam segini Res Kamu kenapa? Kamu dari mana? Kamu baik-baik saja kan? Hah? Resta besi rumah Varel Dan papanya Varel lagi sakit Karena jamu yang Resta bikin Makanya Resta balik lagi kesini Untuk kecek-kecekannya Coba sekarang kita cek jamunya Apa benar jamunya itu beracun ya? Kita liat sini ya Gak apa-apa kok jamunya deh Hah? Coba yang ini Gak apa-apa kok Kalo gitu Resta harus ke rumah Varel sekarang Kamu naik apa kesanannya Jalan Madik Kok Jalan Komplek Anggret Berlima 5 Dah Iya 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 Bi 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 Iya Den Jamu yang tadi diminum papa mana? Ini Den Baru mau di beresin Emangnya Tuan kenapa Den? Papa keracunan jamu? Gak mungkin Den Bukannya Tuan itu kan memang suka minum jamu Ini jamu yang biasa papa minum? Iya Den Papa beli sendiri? Enggak Den Bibi dikasih jamunya dari non kaila Katanya Non Resta itu titip sama non kaila Kayak ada yang gak beres Den sama jamu Om Om udah sadar ya? Om Aku buka yang jeruk ya Om itu harus makan buah Biar kerup om itu cepet sembuh Biar sehat kembali Aku bukain ya Aku stopin ya om Apa inkomulasi disini? Varel sama Resta mana? Eh Varel lagi pergi sebentar om Om Aku masih tau ya Om itu harus ngakulin Resta ke kantor polisi om Apa kamu bilang? Iya om Om sakit kayak gini tuh gara-gara Resta Gara-gara minum jamunya Resta Coba lihat sekarang mana Resta Gak ada kan? Dia gak nunjukin batang hidungnya Gak mungkin Resta melakukan itu Ini pasti ada yang salah Sayang Kamu Apa? Kamu balik lagi Kamu gak percaya Kalau aku bisa jagiin papa kamu Siniin tas kamu Tas? Untuk apa? Siniin tasnya Siniin tasnya Varel tuh kamu harus dikasih Sini Ih Eh yaudah Kasih tasnya Masih mau ngelak? Iya Sengaja Sengaja kamu ngeracunin papaku ya? Sengaja kamu ngeracunin papaku ya? Udah papa duga Kamu melakukan fitnya Resta Sekarang ayo bintang langsung sama dia Om Pak Rell Aku gak ada bermaksud kayak gitu Aku cuma pengen kayak Mendingan kamu sekarang pergi Atau kamu mau kelaparin polisi? Iya Aku ini masih berbaik hati ya sama kamu Gara-gara kamu itu mantan aku Kusur Apa? Ss.. Resta $$$$ Ah mama udah dirumahnya Farel nih Ma? Loh.. 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 Loh Mama ngapain dirumah Farel? Mama ngapain kesini? Ya ini liat nih Kamu lupa kan bawa jamu Lagian ya, Mama pengen tahu. Siapa sih yang bilang kamu itu ngeracunin orang lewat jamu ini? Mama pengen tahu orangnya. Aduh, enggak, 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 enggak ada. Eh, udah, udah, eh, Mama pengen tahu. Di sana ya, di dalam ya? Ayo, kamarnya, yuk. Ma, 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 kamarnya, ma. Ma, ma, ma. Ah, Linda? Jadi, Farel ini anak kamu? Kamu sudah tahu ya siapa mereka? Hah? Ma, Om Robert sama Farel udah cerita semuanya. Tolong maafin Resta, Resta enggak cerita sama Mama. Mereka cerita enggak? Kalau gara-gara Farel ini ya? Kamu tuh ikut terluka. Mama benar-benar kecewa sama kamu, Resta. Sekarang kita pulang. Dan kalian, jangan pernah usik waga saya. Ayo pulang! Jatuh hati, tahukah kamu selama ini sebenarnya ku menyimpan rasa. Aku bukanlah manusia sempurna, bukan malaikat. Kamu tahu kenapa Mama itu menghindar dari mereka? Karena Mama enggak ingin kejadian yang dulu terulang kembali sama kita. Waktu mendengar kamu diculik, Papa kamu itu kena serangan jantung. Dan akhirnya Papa itu meninggal. Mama enggak sanggup kalau Mama harus kehilangan kamu lagi. Nah, Mama kan yang selalu ngajarin Resta. Kalau ada satu masalah itu kita harus hadapin, bukan malah ngindarin. Lagipula ini semua bukan salah Farel. Ini semua di jalan Tuhan, Ma. Kalau kamu sayang sama Mama, Kamu turuti apa yang Mama bilang. Mama enggak ingin Kamu dekat dengan keluarga mereka lagi. Ya? Resta janji, Ma. Hati dan cintaku tetap milikmu. Kamu enggak diterima lagi ya di keluarga ini. Dan jangan ganggu keluarga saya. Maafin gue, Ram. Maafin gue, Ram. Tentang itu Aku tak tahu Harus jawabnya apa Memang kau cinta Keduaku Kau bilang Hanya kekasih gelapku Tapi rasaku Kamu harus pergi Kau cintaku Belahan hatiku Hitam putih Cinta kita Rahasia Tidak dua hati Sungguh indah Walau salah ini cinta Apa pak? Saya diterima. Ya udah besok saya datang ke sana ya. Telepon dari siapa tak? Dari tempat perusahaan Dari tempat perusahaan Resta ngelamar kerja, Ma. Kemarin tuh Resta ngelamar dari internet. Sekarang ditelfon juga buat interview. Alhamdulillah Mama senang dengernya. Semoga dengan kamu sibuk Kamu bisa ngelupakin parel, oke? Mau dibilang apa Loh, lho, lho Parel? Biar nanti waktu Yang akan menjawabnya Hitam putih Cinta kita Rahasia Dua hati Sungguh indah Walau salah Ini cinta kita Hitam putih Cinta kita Mau kemana arahnya Gimanapun apa ujungnya Jalani saja Cinta kita Cinta kita Saya tahu Kamu marah dan kecewa Tolong maafkan aku Semua ini memang salahku Tapi tolong Jangan nimpahkan semua ini kepada anak kita Mereka saling mencintai Apakah kamu bisa menjamin Kalau resta itu tidak akan sakit lagi? Lena Dua puluh tahun lebih sudah berlalu Orang-orang yang mencuruk mereka juga sudah lama bebas Buktinya sekarang Farir tidak kenapa-kenapa Aku juga minta maaf ya Selama ini Aku dengar juga Kamu banyak membantu resta untuk menghadapi rasa takutnya Jadi Kita bisa besanan kan? Semuanya terserah pada anak kita masing-masing Kita sebagai orang tua Hanya bisa mendoakan mereka yang terbaik Sel Eh ini pegawai yang baru Gue pinta-tanda tangan lo dong. Papa sudah menyelesaikan masalah dengan Alena. Sekarang hubungan kamu dengan Resta di tanganmu. Red, gue percaya sama lo, lo bisa handle semua ini. Tolong lo yang ngurus, gue mau ketemu sama Resta. Saking senengnya gue lupa. Pinggung gue sama dia anak. Lagi kenapa sih dia? Assalamualaikum. Ujian! Gue cekan banget sama. Ujian juga kan. Gue terlambat. Bini saya, Teh, mana? Oh, ini? Oh, ini, kamu ini ninggalin. Selamat ya. Selamat ya. Kasiat, Teh. Gimana di kampung? Enak banget. Selamat ya. Selamat ya. Tante, apa-apa lagi ya, Tante. Selamat ya, Tante. Senang banget Tante dengernya kalian. Udah sama-sama. Tapi yang mama mau bicarain sih. Mama gak mau kepikiran lagi kamu untuk jauh dari Parel. Mama gak apa-apa kok kalau kamu mau deket lagi sama Parel. Mama serius. Serius. Teresta mau nikah. Kamu juga ee juga tuh. Ujian, apaan sih lo? Teresta mau nikah? Ya gak sekarang lah menikahnya. Ujian, gimana sih? Tapi bener. Teresta, Teh, mau nikah sama Parel, anaknya Farobert. Hah? Kok lo tau Parel? Ya jadi ceritanya, pas di kampung, Teh, Ujang gak boleh ngangkat telepon sama Pak Robert. Telepon dari Teresta. Soalnya katanya Pak Robert itu mau bikin Teresta suka sama jamu. Terus, dia cerita nih, kalau ternyata Teresta tuh temen kecilnya Parel. Oh, jadi lo sengaja? Lo sengaja lama-lama di kampung, bilangnya alasan pernikahan lama-lama, tapi lo mau bikin Teresta sama jamu. Ini kok jadi ribut-ributan lagi, ya? Bisa gak? Kamu itu gak usah selalu nge-repotin aku. Parel, Parel, Parel! Parel kenapa sih? Marah-marah gitu, terus mendariin gue lagi. Wah, ini kantornya Parel. Dan saya serkutarisnya. Loh, iya. Emangnya kamu baru tau? Gini, jadi mulai besok, kamu udah boleh kerja di sini, dan aku ucapin selamat bergabung. Terima kasih, Pak. Saya akan bekerja dengan baik. Saya juga janji tidak akan mencampuri urusan kerja dengan urusan pribadi. Ya, kalau kamu sih saya percaya. Tapi gak tau kalau Parel. Pak! Udahlah, jangan panggil Bapak. Kalau lagi gak ngomongin kerjaan, cukup kamu panggil saya, Radhi aja. Iya, Radhi. Tapi si Fero kenapa ya? Itu yang saya pengen tanyakan juga sama kamu. Perasaan dia happy-happy aja. Tapi pulang-pulang, mukanya udah bete banget. Tadi saya ketemu sekarang, tapi dia nyuakin saya. Oh, lusuh banget kelihatannya. Sakit kamu? Enggak, cuma pusing aja dikit. Oh, yaudah. Istirah sana. Ya? Jangan lupa makan. Oh, ya, Parel. Itu Resta, udah lama gak kesini? Kamu ajaklah dia kesini. Buat apa ngajak pacar orang datang kesini, Pak? Loh, Resta udah punya pacar? Iya, pacarannya kampungan lagi. Pakai acara peluk-pelukan di kedai jamunya. Parel! Resta. Kok gue ngelindur sih? Loh, kok Parel nyuekin gue sih? Apa dia gak suka dipengenama di sini? Iya juga sih, dia kan bos gue sekarang. Aduh, dia pasti tambah marah lagi selama gue. Kamu kenal Pak Parel? Iya. Kenapa? Hati-hati. Belakangan ini dia sering marah-marah sendiri. Kemarin aja karyawan diomeling-omeling gak jelas. Sering nangis. Ngomong sama pot sendiri. Ketawa-ketawa sendiri lagi. Hati-hati ya. Kayaknya Pak Parel lagi patah hati deh. Pak jalan-jalan dia belum move on dari Kalila. Pak Parel. Gue harus ngomong sama lo. Sungguh indah malau salah ini. Kenapa kamu gak ngomong aja sama pacar baru sama itu? Hitam putih cinta kita Mau kemana-mana sih? Dimanapun apa ujungnya Jari-jari saja Eh, Om. Kok ada di sini? Om sengaja datang ke sini Hanya untuk memastikan Apa betul Kamu sudah punya pacar? Pacar? Iya. Siapa, Om? Justru Om yang mau nanya sama kamu itu siapa? Bahkan Om dengar Anak kamu itu sampai urian-urian gara-gara itu. Saya gak punya pacar, Om. Pantesan sih Faro bahas pacar tadi. Tapi kenapa dia gitu ya? Katanya Dia lihat kamu lagi pelukan Sama pacar kamu di depan kedajamu. Oh, ya ampun Om itu tuh hujan. Dia tuh baru balik dari kampung. Rasa tuh peluk dia gara-gara dia baru married. Jadi Rasa aku ucapin deh. Jadi kalau begitu Farel cuma salah paham saja? Iya Om. Farel... Nanti Rasa bilangin Farel ya. Oke, oke. Rasa tuh udah memilih cowok lain. Kenapa masih ada di pikiran gue? Rel? Aku beneran di sini. Om Robert tadi telfon aku. Dia bilang kamu sakit. Ini mimpinya kenapa kayak kenyataan banget sih? Andai aja... Kamu itu suka sama aku gak sekedar mimpi. Perasaan aku buat kamu gak sekedar mimpi kok. Aduh, gue bentar lagi taut kerja lagi. Kamu cepet sembuh ya, aku pergi kerja dulu. Kau sogar bagai bu nga, wangi damarona. Kau gitu sompourna. Kasi kao surga tu chiu waku. Kau sogar bagai bu nga, wangi damarona. Kau piki resta benarandat ta ksini. Varel udah sembuh belum ya? Lo udah bangun belum? Jangan lupa makan buburnya ya. Varel, kalo lo udah baca pesan gue, bales ya. Jatuh hati, taukah kamu selama ini? Sebenernya ku menyimpan rasa. Kepat kamu, sahabatku. Temam kecil ku dan... Neng. Sayangannya A-A. Ih A-A. Aduh, iya A-A mah bisa aja. Nengte hari ini wangi juga. Masa sih A, padahal Nengte belum mandi loh. Nengte lagi ngapain ini? Lagi ngapain ini A? Bisa lo. Bisa lo ya, selingkuhin resta lo ya. Eh eh. Gua terima ya resta lo giniin ya. Apa-apaan ya? A-A. 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 Lo berdua apa-apaan sih? Stop dong. Nih Teh, orang ini yang mukul duluan Teh. Lo ngapain mukul ujang duluan? Kamu belain dia, iya? Gua tuh gatau ya, harus ngomong apa lagi sama lo. Yang gua bilang sama lo tadi pagi emang gak cukup apa? Alhamdulillah ada cowok lain yang kamu suka. Cowok lain? Siapa mau dibelain gitu? Be, minta R.B. Orang sama ini kenapa lagi sih? Pulang-pulang malah teriak-teriak. Eh kesel, Pak. Si resta udah dibelain sama Farel. Tapi dia malah milih cowoknya tuh yang selingkuh. Kok Papa ketawa? Iya. Papa cuma speak less aja sama kamu. Gua. Biar resta aja nanti yang jelasin sama kamu. Resta? Resta? Dan Farel. Jangan ngomong lu sama resta. Kasian sama resta. Udah capek-capek jagain Den Farel waktu Aden sakit kemarin. Resta kesini, Bi. Iya, Den. Eh, emangnya Aden gak tau. Kan non resta yang jagain Aden semaleman. Terus buatin bubur juga buat Aden. Ma, Farel tuh keterluluan banget. Resta udah jelasin semuanya ke dia. Resta udah bilang sama dia kalo misalnya Resta tuh gak punya pacar baru. Tapi dia tetep kira kalo misalnya Resta punya pacar gimana dong. Ma. Iya, 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 iya. Kaba ya sayang ya. Assalamualaikum Tau kemana. Saya teh bukan pacarnya resta. Kamu teh salah paham. Gitu? Iya, sumpah. Yaudah maaf. Gua udah mukul lu. Maaf, maaf. Kalo gitu mah, saya balik pukul ya. Iya boleh. Mau mukul, mau nyebut, silahkan. Gak jadi dah. Saya teh lebih takut terresta marah. Udah. Assalamualaikum. 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 Udah teh, pelan-pelan teh. Aduh Ujang. Apaan sih? Ini kan bukan ulang tahun gue. Yaudah, teh lah saya teh diem aja. Nurut, nurut, nurut ya. Nurut. Bentar, bentar. Tunggu sini bentar. Bentar. Kok lo ninggalin gue sih? Enggak, enggak. Ditinggal kok. Bentar. Ujang, apa-apaan sih lo? Aku minta maaf, aku minta maaf. Gak usah ngambek lagi ya. Aku udah baca semua pesen kamu. Lu, lu sih. Gua kira tuh lu marah tau gak sih sama gue. Gua kira lu nolak cinta gue. Kan gue udah bilang sama lo. Kalo misalnya pas lo sakit, Gua tuh suka sama lo. Kenapa sih lo nyembelin? Jadi itu aku gak mimpi ya? Iya, iya. Yaudah, iya. Karena perhatianmu sempurna. Aku pikir itu mimpi. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf kalo selama ini aku itu bodoh. Selama ini aku nyakitin kamu. Aku minta maaf. Tapi aku janji sama kamu. Mulai detik ini aku akan bahargain kamu. Dan aku gak akan bikin kamu sendiri. Aku janji. Yang mampu tenangkan fikirku. Aku bahagia denganmu. Sakit hatiku terobati. Karena perhatianmu sempurna. Oh, oh. Pak, ini dokumen yang harus ditandatanangin ya? Kamu itu mah debriefing ya sama Radhi? Setiap orang terutama karyawan masuk ke ruangan saya, Handphonenya itu wajib dimatikan. Maaf ya, Pak. Saya gak akan ngulangin. Kamu? Kamu sekretaris aku. El, el. Jadi lu belum tau kalo Restor jadi sekretaris lu sekarang? Makanya kalo lu mikir itu jangan pikiran kemana-mana dong. Restor mulu sih yang lu pikirin. Lu galak juga ya di kantor. Emang dia suka galak. Apalagi sama sekretarisnya. Maklum, pacarnya dulu cemburuan. Pacaran yang sekarang juga kok. Cemburuan. Cemuruh. Udah cemuruh tuh banget. Iya apaan sih lu alay banget. Iya dong alay. Aku kan anak kids jaman now. Tunggu deh. Berarti kalo kamu sekretaris aku, aku bos kamu. Berarti kita bisa bareng-bareng terus. Iya kan? You are my everything I need. I give you my, I give you my soul. In every way. Kalo dulu kita begini kan. Tanda persahabatan. Kalo sekarang. Tidak enak. Gitu enak. Gitu enak. Jadi Kak, gak enak. Gitu enak. Udah enak. Ya oke oke. Nol, jadi duluan. Jangan sengaja, lu punya mata sih. Oh iya, ini gua tadi mau ngomong. Bu kantor saya. Oke ya? Oke. Saya sama Pak Robert. Tepak, sorry sekali lagi. Lista! Oh, oke.